Oke semua, balik lagi di Barak Kudet HID, kali ini gue bakal nge-sale update-an terbaru dari Acer SX-2 ya bener banget, Acer SX-2 ya kan jadi kali ini Acer SX-2 ini sudah update di hari yang dingin-dingin dan hujan-hujan gini ya kan, di rumah kalian hujan gak nih ya kan dan gue ingetin sekali lagi, buat kalian yang mungkin yang belum update langsung aja update di Play Store kalian masing-masing ya kan ini sudah versi Alpha 1021 dan ini yang versi paling baru juga buat testernya ya kan jadi apa aja nih Bang ya kan yang baru ya kan, kita lihat aja sih ini waduh gak bisa ditranslate, mas ngeselin banget ya kan ini sih ini yang baru nih, pokoknya lu baca aja all safe states are not compatible with this update jadi saya pano yang lama mungkin gak compatible sama yang update yang sekarang ya ini bacaannya gitu ya, kalau gue artin, ya Allah so inggris kamu pokoknya gitu dah, ya kan terus, jadi berhati-hati aja ya mungkin ya yang update-an nya ini, save datanya hilang yaudah, kalau misalnya kalian gak mau update ya gak apa-apa, serah cuman, saran gue mendingan di update, ya kan jadi supaya performanya itu lebih mantep ya kan pokoknya cek aja di Play Store kalian masing-masing mungkin yang buat yang gak ada di Play Store ya nanti gue taruh aja link-nya di deskripsi video seperti biasa langsung aja kita buka ya kan, gue udah ada sih sebenernya sih nah, cuman aneh ya, ini beda loh sama pad si Play Store-nya ya ini bentar ya ini kan gue ada 1021 ya, tapi di sini masih langsung suruh di update juga tuh bingung gak lo, buat apa gitu gue update juga ya kan sama aja gitu, ngapain gue update ya apa aja sih ini bang, yang baru di versi ini ya kan yang baru, kata gue sih, kagak ada ya malah kata gue di versi 1000 ini aneh ya, seumpah aneh motocombat malah ngelak coy kalo bagi gue ya, versi terbaik itu 993 itu versi 993 itu versi paling bagus, kata gue tapi di versi ini GTA udah lumayan playable GTA San Andreas di Mediatek Helio, ya bener, Helio G9 eh 9, Helio G85 ya ntar ya kan nih, langsung aja gue ke load step-nya cuman kalo di dalam rumahnya masih ngebug ya, gue juga gak ngerti nih cara ngefikinnya gimana supaya gak ngebug nih, kalo di dalam rumahnya ngebug mungkin nanti gue setting ya kan ini kita lihat di depannya aja di luar-luarnya lihat di sini nih, ini udah lumayan playable ya nggak, nggak, nggak kayak yang kemarin tuh yang dulu-dulu pokoknya nggak enak banget gitu ya, San Andreas itu dipainin kalo ini udah lumayan agak ada speed-speednya gitu lah walaupun ada frame drop-frame drop yang ngeselin ini cuman seenggaknya udah nggak terlalu ngelak-ngelak banget tuh udah normal ya, hitungannya ya, speednya udah normal, lihat FPS itu kadang frame drop ke 21 dan yang pasti banyakan stabilnya, kalo gue liat di sini cuman masih ada frame drop-nya mungkin buat kalian prosesor yang Snapdragon mungkin lebih lancar lagi ya, gue juga gak tau ya kan ya coba kita cheat, kita coba cheat aja ya kan aduh dulu ntar, kita cheat ya kan polisi damai dulu yang gue apal aja dulu, polisi damai o kanan, o kanan, kiri, kotak segitiga atas kok gak bisa? o kanan, o kanan, kiri, kotak segitiga atas nah enaknya versi PS2 gini coy daripada versi Androidnya ya kan dan kita juga nuansa-nuansa PS2 nya ada gitu ya kan ini buat kalian tahun 90-an pasti berindukan banget lah GTA ini ya kan jaman-jaman rental ya kan, rental-rental rame oke deh, mungkin videonya segini dulu ya video singkat dari gue ya kan karena udah di Playstore langsung aja di update kalo kalian suka boleh like ya kan oke, terima kasih ya kan oke 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 oke